Kita akan beralih ke Biro TV One Yogyakarta, di sana ada Danita Riyadini. Danita, kalau dari Biro TV One Yogyakarta, ada informasi menarik apa untuk hari ini? Ini juga pemirsa dari Biro Yogyakarta, Jawa Tengah, ada dua informasi menarik. Yang pertama, kita ke kota Tegal terlebih dahulu, pemirsa ini polisi belum menetapkan tersangka hingga saat ini dalam kasus kebakaran tempat karaoke yang menewaskan enam pemandu lagu. Hal tersebut dilakukan karena tidak saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Dalam konferensi pers yang melibatkan di reskrimu Bolda, Jawa Tengah, Tim Lappor, Tim Dokes, dan Bidang Humas, Bolda, Jawa Tengah, serta Polres Tegal Kota, Dima Polres Tegal Kota, Rabu, Siang, polisi menyatakan belum ada penetapan tersangka kasus kebakaran tempat hiburan karaoke New Orange. Selain karena masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak manajemen maupun pemilik New Orange Karaoke. Polisi juga mengatakan masih dibutuhkan keterangan tim ahli instansi terkait, termasuk akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyelidikan. Bila nantinya ditemukan fakta unsur melawan hukum dari hasil gelar perkara, maka polisi akan melakukan proses selanjutnya yakni penyelidikan. Dan berikut keterangan Kapolres Kota Tegal, AKBP Ruli Thomas. Keterangan saat ini, beberapa hal yang sudah dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi, ke depan juga akan dilakukan pemeriksaan ahli, kemudian juga pemeriksaan dari instansi terkait, kemudian juga akan memperiksa manajemen ataupun pemilih juga dari polisi karaoke yang saat ini sedang berjalan, kemudian juga dilakukan gelar perkara. Apabila kemudian setelah hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli, bisa terkait memukti yang ada diperoleh fakta atau adanya berbuat pengawal hukum, maka akan dilakukan proses ini untuk menentukan proses selanjutnya dari istilah kepadanyaan sebuah. Kita beralih ke Kota Salatiga Pemirsa Ribuan Alat Peragak Kampanye atau APK di Kota Salatiga dibongkar tim gabungan dari Bawaslu dan Satpol PP karena melanggar aturan. Petugas gabungan membongkar APK yang dipasang di daerah larangan seperti taman kota, dekat tempat ibadah, sekolah, dipasang dengan dikaitkan di tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan juga jembatan, serta lokasi larangan lainnya yang telah disepakati. Sebelum dibongkar, Bawaslu Salatiga sudah memberikan imbauan kepada peserta pemilu untuk melepas alat peragak kampanye yang melanggar, namun hampir semua parkol tidak melakukan pembongkaran sendiri. Setelah sampai batas waktu yang ditentukan, petugas gabungan terpaksa membongkar semua APK. Dari hasil perhitungan, ada 3.171 APK di seluruh kota Salatiga yang dicopot karena melanggar. Seluruh APK yang dibongkar dibawa ke kantor Bawaslu untuk didata dan dijadikan perang bukti pelanggaran. Demikian ini informasi dari Biro Yogyakarta, Jawa Tengah. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih. Dari Taya Riyadidi dari Biro Tiga Yogyakarta dan sebelumnya juga ada Firda Jumardi dari Biro TV One, Pakasar. Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih.